selamat menikmati Terjumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun Tentunya kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rejeki yang berlimpah ruah di manapun Anda berada Ya baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri Ya tentunya demi menggambil masa depan yang lebih kebilang begitu bro Sukses buat Anda semuanya oke Langsung kita bahas mengenai ya Jokowi ya presiden kita Bapak Jokowi ternyata beliau adalah orang yang sabar, tekun dan cerdik Setuju gak? Kita langsung menuju ke special event Dan disana ada ditulis oleh Adira Andriani Sabar, tekun dan cerdik Itu adalah Jokowi Sabar, tekun dan cerdik Itu adalah Jokowi Belajar dari Pilkada Jakarta Itu mungkin satu-satunya cara mengupas tuntas strategi yang sedang dimainkan oleh Kubu Semelah Lihat bagaimana kekalahan Ahok Kekalahan Ahok membuktikan strategi menonjolkan kinerja pembangunan Tidaklah laku di pasar politik Jokowi Toto mestinya Mesti belajar Mesti waspada Mengapa harus berhati-hati Sebab barometra politik tanah air ada pada Pilkada Jakarta Saya Intelektual kampung Tapi tidak kampungan Ini pernah membahas dalam sebuah artikel yang berjudul The Ahok Effect Tuhan dekat dengan FPI Dan tulisan itu Sudah saya jelaskan bahwa sudah menjadi sebuah rukun yang wajib dijalankan Yaitu ketika ada Tuhan yang terbawa-bawa Di dalam memuaskan syahwat politik Dan terbuktikan ramuan agama menjadi laku di pasaran SBY Nampaknya panik Melihat akhir-akhir ini Banyak orang yang mengakui kecerdikan Jokowi Yang hanya dalam 3 tahun Sudah bisa menandingi kerja SBY selama 10 tahun Sehingga Meja makan dipilih sebagai pertemuan Antara SBY dan Prabowo SBY tentunya Paham Bahwa di meja makan ada emosional yang kental Sehingga sehabis menyarap nasi goreng SBY dan Prabowo Justru Menggoreng kebijakan pemerintahan Jokowi Lewat pertemuan itu Lucunya yang digoreng adalah Dana haji seakan-akan Jokowi Tidak menghargai umat Islam Ya mereka tentunya sadar Dengan membenturkan agama dan negara Maka mereka akan laku di pasaran Padahal mereka lupa Bahwa dana haji sukses dikelola dengan baik oleh Malaysia Bahkan pengelolaan dan haji juga masuk dalam strategi Prabowo Sebagai salah satu alternatif pembangunan bangsa Indonesia Saat kampanye kemarin Ya memang lagi musimnya pura-pura lupa sih Jauh sebelum itu pengiringan opini secara masif Dilakukan dengan menggunakan motif PKI Hingga rezim anti-Islam Islam di Indonesia saat ini tampil lebih politis daripada agamis Sehingga Islam yang lebih politis ini Sengaja ditampilkan guna memuaskan hasrat mereka Yang mata hatinya tertutup Belum lagi soal pemubanan HTI Jokowi dituduh didaktor dan anti-demokrasi Padahal HTI jelas-jelas mengkamannya kan bahwa Demokrasi adalah sistem kafir Dengan menawarkan sistem khilafah Sebagai pengganti ideologi negara Bahkan masih sempat dituduh tidak demokratis Menolak demokrasi Malah mengemis kepada demokrasi Itulah kegagalan HTI dalam menggunakan logika Negara Arab Saudi saja Memasukkan Hezbo Tahrir dalam organisasi yang dilarang di sana Apalagi kita yang telah-telah menunjukkan agama Sebagai bahan rujukan bukan legal formal Seperti negara Islam pada umumnya Bagi saya HTI Republik Maluku Selatan Dan organisasi Papua Merdeka Tidak ada bedanya Yang membedakan mereka adalah pada jubah agama Yang digunakan HTI selebihnya itu Sama-sama separatis Dipelihara Ibaratkan memelihara duri Di dalam daging Jika ada yang berkata selama ini Kenapa bisa HTI tidak dibubarkan Tetapi daerah Jokowi itu HTI dibubarkan Orang-orang yang berkata seperti ini Lupa jika pemimpin di daerah sekalipun Akan memelihara HTI Akan memelihara HTI Sebab HTI adalah kantong suara bagi mereka Fitnah Demi fitnah secara gencar dibuat oleh mereka Tetapi Jokowi tetap tekun di dalam bekerja Ia bahkan mengingatkan bahwa energi bangsa ini Habis cuma dengan karena demo Dan hujat sana Hujat sini Parahnya di pusaran agar rumput Ada juga yang tergiur dengan fitnah Hingga lahirnya secara penilian ganda Cukup itu tuh melangkah Karena mana saja selalu dibalas dengan Opini-opini kubu sebelah Yang kadang lucu Dan mempertontonkan kebodohan mereka Sudah saatnya Kita untuk berpikir cerdas Guna memberikan Memberikan pencerahan Berdasarkan pada fakta Bukan hasil pengiringan opini Oleh mereka yang memiliki syahmat politik Yang tak terbendung Bahkan seakan-akan ingin membangun dinasti Saat ini Jokowi tetap telah membuktikan Banyak kita bahwa Kesabaran adalah kunci melawan fitnah Bahkan Jokowi sesekali harus balas fitnah itu Dengan lewat penjelasan dalam bentuk humor Seperti yang saat ia menjadikan fitnah kubu sebelah Diktator ditertawakan Sederatan fitnah di atas Akan Takkan membuat goyang Sebab saya ingat betul Bagi-bagi yang mana Jokowi Melakukan konsolidasi Dibadisan aparat penegak hukumnya Ia begitu bersabar Ketekun dan sedik Menyusun kekuatan berangkat personil pimpinan Di level eksekutor Hasilnya adalah Kejagung TNI KPK Poli Dan bin Kini solid Dalam kegamaannya Kesabaran Jokowi membuat Ia tekun di dalam Membangun Indonesia Walaupun serangan fitnah Datang dan pergi Cerdiknya Jokowi adalah Ia hanya membalas fitnah keji Dengan candaan Yang justru bisa jadi bumerang Bagi kubu sebelah Yang tampak tidak sabar Melihat Kesabaran Jokowi Demikian ditulis alih hadirah Andriani Atas dasar romantisme Kekilisahan yang sama Demikian bro Sudah kita bacakan Mengenai Sabar dan tekun Dan cerdik Itu adalah Jokowi Terima kasih Mbak Andriani Yang telah Menuliskan dan Kita angkat di Radio Sindiran Sindiran Terima kasih Terima kasih Dan mohon maaf Apabila ada kekurangan Dalam membacakan acara ini Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Engkau Ku hargai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih